Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dilaporkan akan lebih dulu menyelesaikan perpanjangan kontraknya dibandingkan dengan Kapten Lautaro Martinez. Menurut gazeta.it, yang memperkirakan bahwa Barella siap menandatangani kontrak baru hingga akhir Juni 2028 atau 2029. Inter telah menjadikan masa depan sejumlah pemain kunci mereka sebagai prioritas, terutama untuk Lautaro dan Barella. Laporan mencatat, Nerazzurri sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan kedua pemain tersebut selama beberapa waktu terakhir. Dalam kasus Lautaro, Inter masih harus menyelesaikan beberapa detail penting dalam kontrak sang striker. Sementara untuk Barella, negosiasi dengan Gelandang asal Italia tersebut telah dengan cepat menuju ke arah yang benar. Dan faktanya, Inter akan lebih dulu merampungkan kontrak baru untuk Barella, yang selalu menegaskan bahwa ia hanya ingin bertahan di Inter. Berbeda dengan Lautaro, negosiasi antara Inter dan Barella berjalan cukup mudah, mengingat tidak adanya jarak nyata antara tuntutan sang pemain dan tawaran yang diberikan oleh klub. Nerazzurri siap menawarkan gaji kepada Barella sebesar 6 juta euro bersih per musim plus bonus, yang dirasa sudah cukup menurut si pemain sendiri. Dengan demikian, pengumuman resmi kontrak baru Barella mungkin akan tiba pada musim semi, yang akan membuatnya bertahan hingga akhir Juni 2028, atau bahkan Juni 2029. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sekali lagi mengakui bahwa dirinya sangat bahagia di klub. Berbicara dalam konferensi persusai timnya mengalahkan Genoa kemarin malam, Inzaghi juga mengatakan bahwa dirinya tetap tenang terkait pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter. Seperti diketahui, Inzaghi menjadi salah satu sosok yang masa depannya di Inter menjadi subyek spekulasi dalam dua minggu terakhir. Beberapa laporan mengaitkan Inzaghi dengan klub-klub seperti Manchester United dan Chelsea sebagai hasil eksplotasinya bersama Inter. Namun Alenatore asal Italia tersebut tidak menunjukkan keinginan yang membara untuk meninggalkan klub. Saya sudah mengatakannya terakhir kali saya berbicara bahwa saya sangat bahagia di sini. Ujar Inzaghi seperti dilansir FC Inter News. Saya sangat senang dengan semua orang di klub, maka dari itu kita akan lihat apa yang terjadi nanti. Kami masih memiliki 11 pertandingan lagi di Liga, sehingga masih banyak yang harus kami kerjakan dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian kita bisa duduk dan mengevaluasi hal-hal dari beberapa musim terakhir. Bahkan jika Steven Zhang sekarang tidak ada di sini, tetapi saya selalu bisa merasakan bahwa dia berada di belakang saya. Zanetti, Ferry, Auxilio, Marota dan Bacin juga terus bersama saya. Kami akan mendiskusikan kontrak baru dengan tenang, karena kami memiliki hubungan yang hebat, serta memiliki keharmonisan yang luar biasa. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez telah menunjukkan seluruh kualitasnya dalam kemenangan atas Genoa kemarin malam. Menurut FC Inter News, yang menyoroti bahwa pemain asal Cili itu layak dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Sanchez mencetak gol pertamanya di Serie A musim ini melalui titik penalti. Selain itu, sang striker juga menjadi jantung serangan Inter sebelum dirinya ditarik keluar dan digantikan oleh Marcus Turam. Sepanjang babak pertama, Sanchez menjadi elemen penting dalam penguasaan bola Inter. Kemudian yang menjadi sorotan dalam hal ini tentu saja adalah asis yang ia berikan kepada Christian Aslany untuk memecah kebuntuan. Hal itu berarti dalam tiga pertandingan berturut-turut sang striker telah memberikan asis untuk Inter. Pemain asal Cili tersebut juga memberikan asis kepada Davide Fratesi dalam kemenangan Inter di Serie A atas Lecce dan Atalanta. Meski telah berusia tiga puluhan, namun Sanchez menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain dengan kualitas teknis yang luar biasa. Inter Milan, telah melahirkan 16 pencetak gol di Serie A musim ini, Usai Aslany dan Sanchez mencatatkan nama mereka di papan skor saat mengalahkan Genoa. Menurut FC Inter News, yang menyoroti bahwa angka-angka tersebut semakin memperjelas betapa impresifnya serangan Inter di sepanjang musim. Tidak ada tim lain di lima liga top Eropa yang bisa mencetak gol sebanyak Inter sejauh musim ini. Namun bukan itu saja, Inter juga sangat mengesankan mengenai kemampuan mereka mencetak gol dari berbagai posisi di lapangan. Lautaro tentunya menjadi pemain yang benar-benar menggerakkan serangan Inter secara numerik dengan telah mengoleksi 23 gol di Serie A. Akan tetapi ketika sang kapten mengalami kebuntuan seperti saat menghadapi Genoa kemarin, maka Inter memiliki banyak opsi lain untuk mencetak gol. Alasan utamanya adalah fakta bahwa sistem yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi memungkinkan terjadinya rotasi posisi. Oleh karena itu, seluruh pemain bisa muncul di area penalti lawan untuk menciptakan atau memanfaatkan sebuah peluang, seperti yang dilakukan Christian Aslany kemarin. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa Inter kini memiliki lebih banyak senjata untuk mengancam gawang lawan. Inter Milan, ingin meraih gelar Serie Amerika yang ke-20 saat melakoni derby Milan untuk menghadirkan mimpi buruk bagi Rossoneri. Menurut Gazeta dello Sport, keunggulan 15 poin Inter sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk meraih bintang emas kedua, meskipun masih ada 11 laga tersisa. Inter memang telah memenangkan 9 pertandingan terakhir mereka di Liga. Namun tidak diragukan lagi bahwa masih ada kemungkinan untuk tergelincir hingga akhir musim. Akan tetapi performa Inter hingga saat ini menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut akan relatif kecil. Sementara itu, bahkan jika Juventus berhasil keluar dari keterpurukan dan kembali meraih kemenangan tanpa henti, maka mereka masih harus berjuang keras untuk mencapai hal itu. Hasil dari semua ini adalah kemungkinan besar Inter secara matematis akan memastikan status mereka sebagai juara Serie A pada bulan April. Dan ada satu pertandingan khusus yang mungkin mereka nantikan untuk kesempatan tersebut. Inter akan menghadapi AC Milan dalam pertandingan derby kedua musim ini pada tanggal 21 April mendatang. Ada kemungkinan besar bahwa Inter akan melakoni laga tersebut dengan kesadaran bahwa meraih kemenangan, atau bahkan hasil imbang saja akan cukup untuk meraih gelar juara. Derby tersebut akan menjadi pertandingan kandang bagi Rossoneri sehingga penonton di San Siro pada umumnya adalah penggemar Milan. Namun faktanya tetap bahwa Inter bisa saja merayakan gelar tersebut di depan pendukung rival sekota mereka. Itu akan menjadi kemungkinan yang menarik bagi Inter, di mana pasukan Simone Inzaghi siap menghadirkan mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi Rossoneri. Inter Milan, telah bertemu dengan agen dari keeper Genoa Josep Martinez untuk melakukan pembicaraan. Menurut FC Inter News, yang melaporkan bahwa Nerazzurri mengadakan pendekatan dengan perwakilan sang keeper saat Inter menghadapi Genoa kemarin. Seperti diketahui, Inter sedang mencari opsi baru di bawah mister gawang mereka untuk musim mendatang. Jan Sommer saat ini jelas merupakan keeper utama bagi Inter, namun di usianya yang sudah 35 tahun maka pemain internasional Swiss itu sepertinya tidak akan mempertahankan peran tersebut dalam jangka panjang. Laporan mengaitkan Inter dengan keeper seperti Michele Di Gregorio dari Monza sebagai kemungkinan penerus Sommer. Akan tetapi Nerazzurri masih terus menebar jaring yang lebar dalam pencarian mereka. Sebagai alternatif dari Di Gregorio, kemungkinan ada keeper muda impresif lainnya di Serie A, yakni Josep Martinez. Laporan mencatat bahwa agen sang keeper berada di markas Inter pada laga kemarin. Pertemuan tersebut tentu saja bukan merupakan indikasi bahwa Inter akan segera mencoba merekrut Martinez. Namun keeper berusia 25 tahun ini tentu menjadi salah satu pemain yang masuk dalam radar Inter. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani mengungkapkan rasa puasnya setelah mencetak gol pertamanya saat mengalahkan Genoa pada malam tadi. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai pertandingan, Aslani menyebut bahwa mencetak gol di San Siro dan membantu Inter meraih kemenangan adalah suatu perasaan yang istimewa. Saya mendedikasikan gol itu untuk keluarga saya dan seluruh tim. Ungkap Aslani seperti dilansir FC Inter News. Mereka semua datang untuk memeluk saya, karena saya sudah lama menantikan gol ini mengingat saya adalah penggemar berat Inter. Suatu perasaan yang istimewa bisa mencetak gol di depan penggemar di San Siro, namun membantu tim meraih kemenangan adalah yang paling penting. Genoa bermain sangat bagus dan mereka mampu meraih banyak poin musim ini. Kami seharusnya bisa menghindari kebobolan, tetapi yang terpenting adalah mendapatkan 3 poin. Sekarang kami harus fokus menghadapi Bologna, dan kami harus pergi ke sana dengan memiliki rasa lapar untuk membawa pulang 3 poin lagi. Tutup mantan pemain Empoli tersebut. Inter Milan, sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Alexis Sanchez melewati akhir musim ini. Menurut FC Inter News, dalam beberapa waktu sang striker sepertinya hanya akan kembali ke Inter untuk satu musim saja. Pemain berusia 35 tahun itu telah menandatangani kontrak satu tahun ketika ia bergabung kembali pada musim panas lalu. Performa Sanchez di paru pertama musim tidak menunjukkan bahwa Inter berniat mempertahankan pemain internasional Cili tersebut. Namun dalam beberapa minggu terakhir hal itu sedikit berubah. Salah satu alasannya adalah Sanchez semakin menunjukkan kualitasnya untuk membantu Inter meraih kemenangan setiap kali diturunkan. Sang striker mencatatkan asis ketika mengalahkan Lecce dan Atalanta untuk mengakhiri penampilannya yang gemilang. Terlebih lagi, laporan menjelaskan bahwa Sanchez telah menunjukkan perubahan sikap. Selama periode pertamanya di Inter, dan terhusus di musim terakhirnya bersama klub, ada beberapa ketidakpuasan di pihak sang striker mengenai relatif kurangnya menit bermain. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi lagi di kesempatan keduanya saat ini. Sanchez selalu bersikap tenang dan memahami perannya yang memang bukan sebagai starter otomatis, tetapi sebagai pemain yang dapat memberikan kedalaman tim dan profil serangan yang berbeda. Ketika hal itu mulai terlihat dalam penampilan positif, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, maka bukan suatu hal yang berlebihan jika Inter mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru kepada Sanchez. Inter Milan, dilaporkan sangat optimis bahwa Hakan Calhanoglu bisa kembali bugar untuk pertandingan Serie A melawan Bologna pada akhir pekan ini. Menurut Sky Sport Italia, yang mengantisipasi bahwa Calhanoglu dipastikan tidak akan fit untuk pertandingan melawan Genoa pada malam nanti. Calhanoglu telah melewatkan beberapa pertandingan dikarenakan mengalami cedera saat Inter mengalahkan Lecce. Mantan gelandang AC Milan tersebut tidak mengikuti sesi latihan Inter hari ini, mengingat sang pemain harus menyelesaikan program pemulihannya. Seperti diketahui, Inter akan bertandang ke Bologna pada akhir pekan ini, di mana Calhanoglu masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk bisa kembali bugar. Dengan demikian, Calhanoglu kemungkinan besar akan tersedia untuk pertandingan melawan Bologna. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sang gelandang siap menjadi starter di pertandingan itu atau tidak. Mengingat Inter akan menjalani laga penting menghadapi Atletico Madrid di UCL pada laga berikutnya, maka pertandingan melawan Bologna akan menjadi prioritas bagi Calhanoglu untuk kembali pada kebugaran sepenuhnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!